Halo teman-teman SuperUser Kali ini saya mau bahas tentang Cara Backup Website dan Database Di Debian 9 Server Backup Website dan Database Yang sudah berjalan di server itu Sangat penting Karena Backup ini nantinya Dapat kita gunakan Kalau terjadi Insiden Misalnya Web kita kena hack Kesalahan sendiri Menghapus sebuah data Misalnya file atau database Atau hanya sekedar Backup untuk Melakukan migrasi ke Server lain misalnya Oke jadi Ini wajib dilakukan Secara rutin Tutorial ini Tidak hanya untuk Debian 9 Server sebenarnya Jadi bisa juga digunakan untuk Di distribusi lain Persiapan pertama Sebelum backup Kita harus tahu dulu Kita mau backup Data yang mana Database apa Username Passwordnya Dan Di backup Kemana Tutorial ini akan Membackup File Wordpress Dan database MariaDB Bisa juga MySQL Caranya sama Ke Directory Slash backup Disini sudah Ada Directory Slash backup Oke Oke Yang pertama Membackup Website itu Banyak caranya Oke Yang pertama kita bisa pakai Metode Compresi file Kalau ini Biasanya saya gunakan Kalau Sudah mau download File webnya Jadi di compress dulu Sebelum kita download Agar lebih mudah Download filenya Directory mau di compress Ada di Sini Far www.devnext.com Oke Jadi saya Masuk dulu ke Directory far www Lalu di compress Pake Format Target Kemudian Ini Slash backup Ini mau disimpan Dimana Hasil compressnya Oke Jadi outputnya Nanti Devnext.com Dotar.gz Kemudian Directory yang mau Di compress Kita cek directory backup Oke Sudah ada File yang sudah di compress ini Nanti bisa kita Download dari Server Menggunakan SCP Atau SFTP Oke Cara Kedua Sinkronisasi File Atau Directory Oke Menggunakan R-Sync Ini berbeda dengan Copy File Kalau copy File Kalau datanya sudah ada Dia akan tetap copy Secara berulang Oke Jadi di replace Sementara aja R-Sync Ini sinkronisasi Sama Kalau pakai Layanan Cloud Storage Di desktop Dan di Server Di online Itu hanya akan Meng Copy Data yang Baru saja Oke Jadi tidak semuanya diulang Apalagi kalau file-file Web kan Aplikasi itu banyak sekali Filenya Kalau di copy Secara berulang Lama prosesnya Oke Ini Saya ke CD dulu R-Sync Sumber Direktory Yang mau di Copy Oke Ini harus di Hapus Lestnya Kalau dihapus Satu Direktory Yang di Copy Disinkronisasi Kalau kita pakai Slash Hanya isinya saja Untuk Langkah pertama Kemudian Kita mau copy Ke Backup Oke Ini belum ada Directory nya Jadi saya Buat dulu Ini kalau mau Langsung isinya Oke Ini kita Antak dulu Tadi Farway F-Next Oke pakai Slash Kemudian Backup F-Next Kemudian Penambahan opsi Delete Kita bisa Tambahkan Kalau File yang Sudah Terhapus Di Direktory Sumbernya Akan dihapus Juga Nanti Di Tujuan Jadi Betul-betul Sama Sampai Nanti Sudah banyak File disini Di Direktory Backup Sudah banyak File nya Sementara disini Sudah terhapus Oke Bisa saja Storage Membengkak Oke Bentar Oke Kalau kita Jalankan Lagi Oke Tidak ada Yang baru Jadi Tidak ada Proses Copy Ulang Lagi Itu R-Sync Nah Kalau Mau yang Real time Ini cara Ketiga Kalau R-Sync Tadi ini Kita harus Jalankan Perintahnya Secara Manual Kemudian Ini Real time Kita pakai L-Sync D Jadi Dia sebagai Diamond Sebagai Service Akan Memantau Memonitoring Direktory Sumber Apakah ada Perubahan Kalau ada Perubahan Langsung Disinkronisasi Pertama Kita install Dulu Sink 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 Oke Direktory Backup Sudah Ada ini saya hapus dulu directory backup nya oke saya buat ulang kemudian kita buat directory log oke bisa copy saja oke buat directory untuk konfigurasi kemudian kita bikin file konfigurasinya ya Ini saya ulang Ini saya Oke Ini agak berantakan copy pastenya Oke Lalu kita restart servicenya Kita cek statusnya Berjalan dengan normal Oke Sudah jalan Kita cek apakah Sudah ada yang terbackup Sudah terbackup Coba kita tambah file Lalu kita cek Di slash backup Sudah ada juga Oke Jadi dia akan memantau Directory sumbernya Oke itu untuk Backup Websitenya Filenya Sekarang kita Melangkah ke Backup Database Untuk backupnya itu pakai MyScaleDump Pertama kita buat File konfigurasi yang menyimpan username dan password Database Ini supaya Lebih Cuman MyScaleDump Ini nama filenya terserah ya Ini hanya keterangan saja bahwa MyScale Ini adalah file MyScaleDump Dan Nama database Nama database atau database dari website yang mana MyScaleDump MyScaleDump Masukkan username database Dan passwordnya Kemudian kita save Mau lebih aman lagi Kita Berikan Akses Hanya Route yang bisa Membaca isinya Oke Kemudian kita coba jalankan MyScaleDump MyScaleDump Default Extra File Sambil dengan File nya tadi Ini terserah semua yang mau disimpan Simpan di mana Kemudian File outputnya Kita simpan di mana Misalnya di backup Nama Database Data nama website Ada yang kurang Disini Nama database Oke Jadi kalau tidak pakai MyScale Apa File extra File Extra file ini Kita harus tuliskan Minus U Spasi Username Minus P Password nya langsung Kelihatan disini Oke Enter Oh Ini saya Clear Salah ketik ini Maksudnya .sql Disini Kita lihat Kita lihat Oke Ini Hasil backup nya Jadi Seperti itu MyScale Lamp File yang berisi User password Spasi Nama database Kemudian Mau di backup Kemana Oke Itu Nah Cara ini Masih 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 Manual Semua Kecuali yang tadi Yang Ini Sinkronisasi nya Pakai Lsing Untuk backup Database nya ini Masih Manual Nah Harusnya kan Dilaksanakan Secara rutin Cuma Kita kan Kadang Lupa Apalagi Kalau mau Backup nya Tengah malam kan Harus Bangun Tengah malam Misalnya Untuk Backup Atau Menunggu Waktu yang Tepat Untuk backup Nah ini Kita bisa Kombinasikan Base script Dan Cron job Atau Cron tab Untuk Melaksanakan Backup Secara Otomatis Pertama Kita buat Script nya Dulu Base script nya Misalnya Base script nya Saya simpan Di backup Di backup Di base script ini Kita memanfaatkan Comment yang Sudah ada Di Base Yang digunakan Sekarang itu R-sync Oke Perintah nya Tadi sama Lalu Backup Database nya Scale Faults Extra Oke Oke Kemudian tambahkan Nama database Mau backup kemana Backup Slash Devnext.com.skl Oke kita save Ini Ini saya hapus semua dulu Untuk yang bernama file Devnext Oke Sekarang kita Mau menguji Skripnya Berikan Hakses eksekusi dulu Oke Lalu kita Coba jalankan Berhasil kita jalankan skripnya secara manual Oke sekarang kita Masukkan ke dalam Cronetab Agar otomatis Sebelum kita masukkan Ini kan kita Cronetab ini Masukkan Waktunya kapan Pastikan Time zone Settingan jam Waktunya Tepat Oke Dan ini WIB Di laptop saja sudah WIB Kita mau pantau Waktu Otomatisnya Masukkan Masukkan Setingannya itu Contra minus Ini pilihan editor Mau pakai yang mana Mau pakai yang gampang itu Pakai nano Oke kita Coba pakai nano Nano Kita taruh disini Yang di atas itu Komentar semua Jadi ini ada keterangannya Ini menitnya Saya mau setting ke Menit ketiga Jam delapan Setiap hari Kemudian Script backupnya Ada dimana Oke Jadi jam delapan Lewat Tiga menit Oke Kadang yang berbasis Ubuntu Ada itu Debian ini Harus restart Service Chrome Oke Ini Direktur backup Kosong isinya Kita tunggu sampai Apa tadi Jam delapan Lewat tiga Harusnya dia Sudah ada isinya Kita cek Belum ada Beberapa detik lagi Oke Berhasil terbackup Oke Jadi Seperti itu caranya Kalau bingung dengan format Tanggal Format waktu di Chrome Bisa Menggunakan bantuan Dari kontrak ChromeTab Dot Guru Oke Ini panduannya Kita ubah Disini Angka-angkanya Ini Keterangannya nanti Kapan waktunya Oke Jadi Seperti itu caranya Untuk Backup Website Dan database 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 Pakai MySQL Cara ini Bukan hanya bisa Di Debian Tapi distribusi lainnya Misalnya Ubuntu Atau Centos Bisa dijalankan Seperti itu Oke Sekian Selamat Mencoba Selamat 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 Selamat